Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat seginak sambil menikmati video menarik dari kami. Punya nama besar dan dikenal banyak orang adalah bagian dari profesi seorang artis. Namun sebagai timbal baliknya, mereka harus siap untuk disorot oleh media dan diberitakan kehidupan privasinya. Salah sedikit saja, makian dan cacian akan menghujam mereka. Apalagi di tengah perkembangan dunia media sosial saat ini, sangat gampang untuk mengomentari para selebritis tersebut. Tak heran, jika dulunya mereka bisa dipuja-puji, sekarang justru dihujat karena kesalahan mereka sendiri. Nah, siapa saja artis yang dulu dipuja-puji tersebut? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Uki X Noah Ingatkan dengan pria ganteng satu ini? Ya, nama aslinya adalah Muhammad Kausar Hikmat. Salah satu personel Peter Pan generasi pertama sejak didirikan pada tanggal 1 September 2000. Perjalanan karirnya bersama Ariel dan kawan-kawan membawa nama Uki di sanjung seantero negeri. Memiliki banyak fans, ia yang berposisi sebagai seorang gitaris ini pun juga merasakan keuntungannya. Bahkan, saat Peter Pan berganti nama menjadi Noah pada tahun 2012, Uki juga masih merasakan kepopuleran berkat nama besar band mereka. Namun sayangnya, ia lupa diri saat memutuskan untuk keluar dari industri yang telah membesarkan namanya itu. Diharapkan banyak fans dan juga penikmat musik, Uki seharusnya memberikan terobosan baru bagi industri musik tanah air. Justru mengutarakan kalimat yang menyinggung banyak pihak, terutama musisi yang lebih senior darinya. Uki menyebut bahwa musik haram dan pintu bagi perbuatan maksiat. Namun, ucapan Uki ini langsung mendapatkan sautan dari Roma Irama. Musisi dangdut kondang itu bahkan menyebut bahwa musik tidak haram karena bisa dijadikan sebagai alat dakwah. Tak hanya itu saja, Roma Irama bahkan mengkritik pedas Uki yang menyebut seharusnya setelah hijrah dan memutuskan untuk pensiun dari dunia musik. Tak seharusnya, pemilik nama lengkap Muhammad Kausar Hikmat itu menjelekan rekan-rekan musisi yang masih aktif. 2. Marsanda Entah kenapa, wanita cantik ini sekarang menjadi sasaran empuk kritikan netizen. Padahal pada tahun 2005, nama Marsanda begitu harum dan terkenal. Bahkan dijadikan inspirasi kaulah remaja untuk meniti karirnya sejak dini. Namun entah kenapa, di tahun selanjutnya yakni 2009, wanita cantik ini sekarang jadi hujatan banyak pihak. Fansnya yang dulu banyak bahkan tak terlihat membela idolanya. Sebuah video mengejutkan Marsanda yang viral di tahun 2009 mengejutkan banyak orang. Saat ekspresi luapan kemarahannya, ia publikasikan. Di video marah-marahnya tersebut, caca sapaan akrabnya meluapkan rasa traumanya atas perceraian kedua orang tuanya. Tak hanya itu, sebuah pengakuan dalam video itu juga memberitahukan semua pihak bahwa artis berusia 31 tahun itu mengidap penyakit bipolar. Dia yang dulunya dipuja-puji saat berperan sebagai lala di sinetron bidadari. Kini seolah dilupakan banyak orang, apalagi namanya di industri hiburan, kian nari semakin tenggelam. 3. Pipi Dian Irawati Di tahun-tahun sebelumnya, istri dari mendiang Jeffrey Albuhori ini mendapatkan respek yang tinggi dari banyak orang. Karena keteladanan serta kepatuhannya kepada sosok sang suami di kalah hidup hingga ajalnya. Namun semua tampak berubah drastis saat Pipi Dian Irawati melakukan blunder lewat pengakuan jujurnya di salah satu kanal YouTube Fena Melinda 3 bulan yang silam. Di sana, Pipi Dian Irawati justru membongkar rahasia poligami sang suami semasa hidupnya hingga memiliki anak dari istri keduanya. Namun, pengakuan itu justru menjadi bumerang baginya. Netizen justru ramai mengkritik wanita cantik ini karena dianggap tidak pantas untuk membuka kesalahan suami setelah kepergiannya. Tak menyangka respon netizen yang begitu panas, Pipi Dian Irawati akhirnya memilih diam. Bahkan sempat menonaktifkan kolom komentar akun media sosialnya. Namanya begitu viral sekarang, bahkan di Twitter nama Adisti Zahra masih trending. Wanita cantik ini sebenarnya baru dikenal luas saat bermain di film Dilan 1990 sebagai Disa. Padahal sebenarnya karir keartisannya sudah dimulai saat ia bergabung dengan JKT48 di tahun 2016. Dan sejak film pertamanya itu pula yang mengangkat nama Adisti Zahra semakin dikenal lagi. Di tahun 2019, ia dipercaya bermain film Dua Garis Biru sebagai pemeran utama wanitanya. Sebuah film yang mengajarkan tentang seks sejak dini dan bahaya hubungan seksual sebelum pernikahan. Dan film ini pula yang membuat wanita kelahiran tahun 2003 ini semakin sukses sebagai seorang artis. Hal itu terbukti dari followers Instagramnya yang sekarang mencapai angka 1,4 juta. Namun sayangnya, Zahra yang dulunya dipuja sebagai artis remaja yang mengedukasi justru dihujat sekarang. Lewat deretan skandalnya bersama pacar hingga ciuman panasnya yang viral bersama seorang duda bernama Niko Al Hakim. Banyak fansnya yang kecewa karena Adisti Zahra tak belajar dari perannya di film Dua Garis Biru. Bahkan netizen menyindir bahwa Zahra sedang mempraktekan seks bebas setelah sebelumnya hanya akting semata. Bukan tanpa alasan, selain video ciuman bibirnya itu, video Adisti Zahra sedang tiduran sambil berpelukan dengan mantan suami Rachel Fenya itu ramai dikritik pedas oleh netizen. Yang membuat artis remaja itu harus menonaktifkan komentar Instagramnya. Bahkan terpantau Adisti Zahra sudah dua hari tidak aktif di media sosialnya. 5. Nia Ramadhani Wanita cantik ini mulai menjalani karir keartisannya sejak usia 8 tahun di sinetron Saras 008. Namun, nama Nia Ramadhani benar-benar naik saat ia berperan sebagai Siska dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih di tahun 2004. Kemudian, dia begitu populer dan memiliki banyak penggemar di sinetron Cinderella pada tahun 2007. Namun sayangnya, pasca memutuskan untuk menikah dengan seorang pengusaha terkenal Ardi Bakri, kehidupan pribadi dari Nia Ramadhani pun ikut berubah. Bahkan, artis yang dikenal humble ke media dan fansnya itu justru setelah menikah terlihat arogan dan sombong. Ucapan-ucapan dari Nia Ramadhani juga sering blunder dan dianggap terlalu tinggi hati. Sebut saja ketika ia mengucapkan tidak bisa membuka kulit salak. Ucapan sepele ini membuat netizen memintani Nia Ramadhani mengingat kehidupan di masa sulitnya dulu. Tak hanya itu, ia yang dulunya dipuja-puji justru semakin dihujat saat dirinya tersandung kasus narkotika beberapa waktu yang lalu. 6. Tamara Blazinski Artis seksi satu ini pun tak lepas dari hujatan netizen. Beragam tindakan yang dilakukan Tamara menjadi serba salah di mata orang-orang. Padahal di tahun-tahun sebelumnya saat pertama kali terjun di dunia keartisan, bisa dikatakan nama wanita kelahiran Bandung itu begitu harum dan dipuja banyak orang. Namun, semua tampak berubah pasca dirinya dituding berselingkuh dari suaminya Tengku Rafli hingga berujung keperceraian di tahun 2007. Tak sampai di situ, pengakuannya sebagai artis korban sodomi sang mantan suami. Bukannya mendapatkan empati, melainkan membuat netizen kompak untuk terus mengkritiki kehidupan pribadinya. Bahkan sampai mengenakan baju renang saja di kolam renang pun, Tamara Blazinski juga mendapatkan hujatan. Hmm, dunia begitu cepat berputar ya guys. 7. Rifat Umar Masih ingat kan dengan mantan artis cilik dalam sinetron Yoyo dan Pope atau aktor dari sinetron pesantren dan rock and roll ini? Ya, dialah Rifat Umar Sungkar. Pria kelahiran tahun 1993 ini cukup akrab bagi penonton dan bisa dikatakan karirnya juga tidak begitu buruk di dunia hiburan tanah air. Namun, pasca ketidakmunculannya yang cukup lama sejak sinetron terakhirnya di tahun 2018 berjudul Mimpi Metropolitan. Sebuah kabar mengejutkan datang saat Rifat Umar ditangkap menggunakan narkoba. Kemunculannya ini pun mengejutkan banyak orang bukan semata karena penampilannya yang berubah. Namun, wajah polosnya yang dulu mendapatkan simpatik justru dihujat. Namanya yang dulu begitu harum, justru tercoreng karena kesalahannya sendiri. Oke guys, itu dulu yang bisa kami rangkum mengenai 7 artis yang dulunya dipuja-puji, sekarang justru dihujat. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.